oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini pertemuan farmakoterapi ke sebelas ya tentang penyakit paru obstruksi kronis atau lebih sering terkenal dengan sebutan PPOK atau COPD chronical obstruction pulmonary disease apa itu penyakit paru obstruksi kronis atau disebutan PPOK merupakan penyakit obstruksi saluran nafas kronis yang dikarakterisir oleh keterbatasan aliran udara yang irreversible yang disebabkan oleh bronchitis kronis itu salah satu penyebabnya emfisema ataupun keduanya ya jadi penyumbatan paru-paru-paru obstruksi tapi kronis dan tidak bisa balik lagi penyebabnya adalah bronchitis kronis maupun infisema apa itu bronchitis kronis? bronchitis kronis adalah keadaan pengeluaran mukus secara berlebihan ke batang bronchial secara kronik atau berulang disertai batuk hampir tiap hari sekurang-kurangnya tiga bulan dalam satu tahun selama dua tahun jadi terus-terusan penyebab bronchitis kronis biasanya adalah asap rokok atau polutan jadi bronchitis kronis itu bukan karena infeksi cuma terjadi bronchitis kronis itu akan memicu keparahan dari infeksi salah satunya infeksi yang sedang sekarang yaitu coronavirus pada pasien dengan paru-paru yang sehat itu tidak gejala pun menyebabkan gejala biasanya tidak terlalu sampai nyebar kematian tapi kalau pada pasien dengan riwayat bronchitis kronis akibat peparahan asap rokok atau polutan tidak mata itu yang menyebabkan pneumonia dan terjadi gagal nafas kita balik ke bronchitis kronis lagi jadi penyebabnya adalah asap rokok sehingga terjadi hambatan pada pembersihan mukosiliar jadi di bronchitis kita itu ada silia ada kalau teman-teman suka makan babat ya itu yang seperti handuk-handuk itu adalah isi silia terjadi iritasi pada bronchitis kalau sudah terjadi iritasi terjadi hiperplasi atau pembesaran pelebaran hipertrofi dan proliferasi kelenjar mukus kalau kelenjar-kelenjar mukusnya membesar sel apabila dia hiperplasia atau pembesaran sama kayak prostat misalnya hiperplasia prostat dia prostat itu membesar ini kelenjar mukusnya membesar akibatnya sekresi mukusnya berlebih kalau sekresi mukusnya berlebih maka terjadi penyumbatan gitu jadi kayak dia kelenjar mukusnya itu bermutasi sehingga membesar menyebabkan mukus berlebih terus-terusan akibat paparan poluton yang terus-menerus terjadi penyumbatan dan terjadi sesak karena ada mukus berlebih maka pasiennya sering sering batuk batuk terus itu patofisiologinya jadi ini yang tadi saya bilang pertama ada inflamasi kronis akibat paparan racun asap rokok polutan itu menyebabkan hiperplasia atau hipertrofi pada sel bronkus kelenjar penghasil mukus ininya membesar jadi apa ya namanya ininya kelenjar mukusnya itu membesar akibat paparan yang terus-menerus akibatnya produksi mukus berlebih karena sel goblit goblit sel itu sel yang mengeluarkan mukus itu berlebih sehingga apa terjadi obstruksi atau menyempatan dan pasiennya batuk terus-menerus yang menyebabkan dahak dahak yang menyebabkan pasiennya batuk terus-menerus silia air destroyed jadi silia atau yang dia sebagai penyaring udara itu rusak akibatnya apa bronkusnya itu lebih sensitif ada paparan ada debu yang masuk dia produksi mukus sudah membesar produksi mukusnya banyak silianya hilang sehingga kalau terjadi debu atau paparan apapun dia mudah batuk karena banyaknya produksi mukus ini pada normal bronkus normal bronkus seperti ini jadi sel apa namanya sel gop sel mukosa pada bronkusnya itu tipis tidak membesar tetapi pada bronkitis dia membesar bronkitis kronis yang menyebabkan racun beda dengan bronkitis yang akut kalau bronkitis akut menyebabkan kuman entah itu virus entah itu bakteri nanti bisa sembuh lagi karena ada proses inflamasi tapi kalau ini pembesarannya permanen kalau pembesarannya permanen otomatis mukus yang dihasilkan banyak jadi kalau pembesaran seperti itu gimana nih ya otomatis jalannya nafas tidak sebagus yang tidak membesar gitu loh penyaringan udara juga karena silianya rusak jadi tidak seoptimal yang normal maka pasiennya sering sesek dan sering batuk karena sumbatan aliran udara meningkat dan biasanya pasiennya mengalami hiperventilasi atau sesek atau penafasan cepat dan dalam gitu lah ngos-ngosan kok hiperventilasi hipoventilasi jadi hipoventilasi itu artinya sesek pasiennya asma sehingga apa terjadi hipoksemia dan hiperkapnea apabila parah terus-terusan rentan terjadi asidosis atau pendarah pada tubuh itu terlalu asam kok bisa darah tubuh terjadi asam karena CO2 karbon dioksida itu terhambat pengeluarannya itu dan yang CO2 menyebabkan asam iya CO2 itu kalau di dalam tubuh dia dengan H2O menjadi CO2 plus H2O sama dengan H2CO3 atau asam karbonat jadi CO2 apabila tertahan di dalam tubuh lama otomatis tubuh akan asam kalau dicek analisis gas darah nanti tekanan CO2 atau PCO2 nya itu tinggi disertai dengan pH darah yang rendah kondisi seperti itu disebabkan asidosis respiratorik yang juga dapat mengancam nyawa korespiratorik karena emang berasal dari pernafasan jadi bronchitis kronis bisa menyebabkan asidosis bronchitis kronis bisa menyebabkan asidosis respiratorik yang dapat mengancam nyawa ini hasilnya karena dia bronchospasme maka kurang darah jadi kalau PO2 nya diukur itu rendah tapi PCO2 nya tinggi karena kurang darah kurang CO2 hipoxemia maka pastinya mengalami cyanosis tubuh akan berusaha merespon caranya gimana karena kurang oksigen berarti sel darah merah atau eritrosit atau RBC red blood cell itu kurang sum-sum tulang akan berusaha membuat eritrosit lebih banyak akibatnya apa eritrosit lebih banyak jadi terjadi HB nya itu meningkat atau disebutnya polisistemia dimana kadar eritrosit dalam darah terlalu banyak kenapa tubuh salah mengartikan kurang oksigen ditambahin darah ditambahin eritrosit sehingga eritrosit banyak tetapi sebenarnya bukan karena kurang eritrositnya tetapi karena kurang masuknya CO2 kurang masuknya O2 dan terakhir terjadi corpul muna atau CPC karena paru-parunya rusak akibat bronchitis akibatnya apa pada sistem peredaran darah kecil darah itu menuju paru-paru dalam hal ini arteri pulmonalis menuju paru-paru ini harus dijelasin pakai gambar kalau tidak dijelasin pakai gambar agak susah juga mudah-mudahan teman-teman dapat memahami kalau misalnya dari paru-paru itu keluar arteri pulmonalis tidak bisa karena paru-parunya sudah dalam hal ini bronchus paru-parunya sudah mengalami gangguan akibatnya pada arah membalik terjadi gagal jantung jadi bronchitis kronis itu bisa menyebabkan gagal jantung dalam hal ini gagal jantung disebut dengan corpulmonale atau CPC corpulmonale kardio dekompensata banyak kasusnya penyebab paru-paru kronis dia dapat menyebabkan gangguan jantung dimulai dari gagal jantung kanan tandanya bagaimana pasiennya kakinya membesar atau edem ini gejalanya bronchitis kronis bisa tipikali obese biasanya pasiennya itu edem jadi obese itu karena edem hipoxia atau kurang oksigen CO2 berlebih menyebabkan asidosis cyanosis karena kurang oksigen maka terjadi blue bloters atau kewandangan kabur kemudian pengurangan suara pernafasan dan gejalanya batuk produktif lebih dari 3 bulan dan hampir 2 tahun tidak sembuh sesak terus-terusan frequent respirator infeksin sering terjadi infeksi saluran pernafasan jadi polak-palik saluran pernafasan kemudian ada riwayat merokok salah satu penyebabnya merokok makanya di saat pandemi seperti ini corona seperti ini diharapkan diimbau oleh pemerintah itu jangan sampai merokok karena merokok itu memicu terjadinya bronchitis dan itu akan memperparah apabila terjadi serangan infeksi baik karena virus maupun karena bakteri kemudian manifestasinya pada tahap pertama biasanya pasien tidak mengalami gejala apa-apa karena emang progresnya sangat rendah slowly biasanya tidak didiagnosa sampai berat karena hanya dianggap batuk dan flu yang biasa produktif cough atau batuk berdahak khususnya pada pagi hari dan sering juga disebut dengan batuk akibat merokok bronchospasme frekuen respirasi infeksi jadi sering terjadi infeksi saluran pernafasan jadi bolak-balik pilak bolak-balik kena batuk itu adalah gejalanya bronitis kronik kemudian setek lanjutannya nanti pasien mengalami dips new atau sesak nafas tetapi dips new atau sesak nafas itu akan hilang saat istirahat hipoksemia pasiennya kurang oksigen sehingga terjadi hiperkapnea jadi pernafasannya cepat polisestima HB di atas normal eritosis di atas normal jadi hati-hati apabila cek hemoglobin hemoglobin di atas normal kemungkinan adalah gangguan pernafasan cyanosis pasiennya biarnya biru karena kurang oksigen biarnya pada tangan-tangan blue red blue red skin color jadi tangannya itu kebiruan dan terjadi hipertensi pulmonal yang bisa mengakibatkan CPC ker pulmonal kardio dekompensata atau gagal jantung yang diakibatkan karena misalnya pernafasan atau bronchitis bronis diagnosis diagnosisnya yang kemarin ya PVC ya force vital capacity ya coba dilihat lagi apa itu VVC apa itu FEF1 ya FEF1 dibayai FEC saat sistem pernafasan yang kemarin saya jelaskan ya itu terjadi penurunan V FVC kemudian terjadi penurunan FEF1 selama satu second ya jadi pengkeluarnya navel selama satu detik kemudian rasio antara FEF1 dengan FVC kurang dari 70% ya terjadi peningkatan PCO2 ya karena CO2 tertahan sehingga pH-nya rendah atau disebut dengan asidosis respiratorik terjadi penurunan tekanan O2 PA atau PA itu adalah tekanan ya tekanan O2 kemudian terjadi kenaikan HCT HB juga meningkat HCT itu adalah hematokrit apa hematokrit hematokrit adalah persentase persentase banyaknya sel darah merah dengan volume darah keseluruhan kalau volume darah merah banyak otomatis HCT-nya meningkat normalnya 40% bisa jadi 50% karena terjadi kenaikan sel darah merah gangguan yang kedua adalah empisema ya empisema itu adalah kelainan paru-paru yang ditandai dengan pembesaran jalan nafas yang permanen atau disebut dengan atalateksis nah ini disebut dengan envisema jadi terdapat abnormal distension of SPS atau terjadi abnormal normalitas pada saluran udara ya karena pembesarannya permanen jadi seperti bronchitis tadi bronchitis kronis tapi dia lebih permanen penyebabnya tidak diketahui salah satu penyebabnya adalah bronchitis nah nah ini ini adalah perbedaan kalau pada bronchitis kronis itu yang membesar yang menyumbat membesar itu bukan dia melebar ya maksudnya membesar dindingnya itu pada bronchus nya tapi pada emvisema yang membesar itu adalah alveoli jadinya apa volume alveoli akan berkurang ya harusnya volume normal alveoli dindingnya tipis-tipis sehingga terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen yang bagus tapi dindingnya tebal-tebal sehingga volumenya berkurang akibatnya apa pertukaran oksigen dan karbon dioksida tidak optimal ya terjadi hyperinflation of alveoli kemudian rusaknya alveoli kemudian penafasan menjadi menyempit ya kapasitas elastisitas paru-paru menurun jadi keras elastisitasnya jadi pada emvisema yang rusak itu adalah alveoli jadi ini lebih parah dari bronchus di bronchus nah mekanisme struktural perubahan strukturnya pertama terjadi penyumbatan pada bronchialis ya jadi bronchitis kronis tadi terus-terusan merokok terjadi penyumbatan obstruksi pada bronchus nanti di bawahnya bronchus kan cabang-cabang bronchus yang disebut dengan bronchiolus lama-kelama bronchiolusnya juga tersumbat akibatnya apa keluar beberapa enzim proteolitik atau enzim yang menghancurkan obstruksi sumbatan tadi akibatnya apa tujuannya apa keluar enzim proteolitik itu agar sumbatannya itu hilang tetapi ternyata enzim proteolitik karena dia merupakan proteo protein itu protein litik itu pengancur protein jadi enzim pengancur protein atau enzim proteolitik itu yang menghancurkan dinding dari pernafasan bronchiolus termasuk pada alveolus akibatnya apa apabila proteinnya dirusak maka elastisitas kolagen yang pada alveolus jadi rusak akibatnya apa alveolinnya jadi keras karena terbentuk jaringan ikat keras dan tebal alveoli keras dan tebal tidak terjadi tidak bisa untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida akhirnya apa ya elastisitas alveolis berkurang dinding alveolis menebal terjadi kolaps pernafasan karena nafasnya sesek kemudian trap jadi seperti kita ketahui udara itu terjebak di dalam si alveoli karena tidak bisa keluar dan pastinya terjadi hiperventilation atau disebut juga dengan nafas kusmaul ngos-ngosan nafasnya jadi beda dengan bronitis kronis atau asma di mana nafasnya dalam tapi dalam dan jarang sesek kalau ini nafasnya ngos-ngosan jadi kayak orang nafas sambil lari jadi kalau ada orang yang berbicara misalnya orang tua ngomong tapi dia ngos-ngosan itu kemungkinan paru-parunya sudah terjadi envisema gejala dan gejala dan tanda envisema tandanya misalnya prolog expiration jadi saat mengeluarkan nafas itu panjang ya pasiennya biasanya kurus ya karena orang oksigen otomatis kurang energi biasanya menggunakan pernafasannya bukan hanya lewat hidung tapi lewat mulut juga karena butuh udara jadi kayak dibantu oleh mulut kemudian suara nafasnya berkurang terjadi penurunan rasio FFV1 dan FVC kemudian terjadi tadi pada analisis gas darah terjadi asidosis gejalanya berupa sesak nafas berat badan yang turun drastis dan batuk tapi ini beda dibedakan pada bronitis kronis batuknya adalah batuk berdahak tapi pada envisema batuknya adalah batuk yang non-produktif atau batuk yang kering kenapa karena yang rusak disini adalah alveolis sedangkan yang mengeluarkan dahak adalah dinding dari bronkus kalau misalnya pasiennya bronitis kronis dan juga envisema berarti batuknya berdahak dari bronitis biasanya pasien envisema juga mengalami bronitis kronis itu loh jadi ya batuknya berdahak juga tapi ada ada juga pasien yang envisema tapi tidak mengalami bronitis kronik jadi batuknya hanya kering ini manifestasi klinik dari envisema kalau kalau tahap awal hanya sesak nafas batuk tidak berdahak diafragmanya datar kemudian terjadi apediameter peningkatan apediameter hipoksemia dan yang sering itu terjadi prolong expirator envis atau saat mengeluarkan nafas lebih lama tahap akhir hiperkapnea atau hiperventilasi jadi nafasnya gosmel ngos-ngosan kemudian pernafasan lewat mulut juga biasanya kemudian kemudian berat badan turun dan suara pernafasan itu berkurang pada manifestasi fungsi paru-paru dimana volume residunya meningkat kapasitas paru-paru meningkat tetapi pengeluaran ya karena udaranya banyak bertahan di paru-paru tetapi penurunan nilai FFV jadinya volume faksa selama satu detik dengan vital kapasitas vital mungkin normal ingat pada emfisema udaranya banyak tertahan di paru-paru saat analisis gas darah ya analisis gas darah biasanya pada darah arteri ya itu biasanya malah terjadi alkalosis kebalikannya kebalikannya daripada bronitis kronis karena udaranya banyak tertahan later respirator asidosis nanti lama-kelamaan malah terjadi asidosis tetapi pada asidosis maupun alkalosis respirator itu koreksinya cukup dengan perbaikan ventilasi jadi tidak perlu diberikan basah atau injeksi yang misalnya natrium bikarbonat basah ke dalam sih ke lewat IV karena pada asidosis maupun alkalosis respirator cukup diberikan perbaikan ventilasi saja kemudian saat pemeriksaan ronsentorak terjadi flatten di hiper ven inflation penyebabnya yang pertama lingkungan rokok dan yang lebih berbaik itu adalah perokok pasif dari nilai pekerjaan misalnya pekerja di bangunan yang banyak terpapar debu pekerja yang banyak di lapangan yang banyak terpapar polusi atau pekerja di pabrik pabrik-pabrik yang banyak terpapar zat kimia polusi udara maupun infeksi infeksi virus maupun infeksi bakteri bisa menyebabkan emphysema dari penyebab fasian atau host bisa karena defisiensi AT kemudian gangguan fungsi paru umur dan jelis kelamin tapi yang paling sering penyebabnya adalah paparan dari racun baik asap rokok maupun polusi udara tapi umur genetik juga berperan karena itu kadang ada yang orangnya sering merokok tapi tidak apa-apa bahkan orangnya tidak pernah merokok malah kena karena dia merokok pasif genetiknya juga tetap dipertimbangkan ini adalah penurunan FFV1 kurva antara umur dengan FF1 jadi semakin tua jelas pada semakin tua itu otomatis penurunan FF1 turun dari 25 yang FF1 100% artinya saat mengeluarkan nafas 1 menit itu keluar semua tetapi semakin bertambahnya usia semakin turun tetapi bagaimana kita lihat orang yang merokok turun terus penurunan sangat drastis misalnya merokok berhenti pada usia 45 tahun itu juga tetap jadi penurunan tapi masih mending daripada merokok yang tidak di stop sampai umur 65 tahun terakhir adalah PPOK atau COPD baru operasi kronik maupun kronik obstruksion pulmular disease penyebabnya itu adalah partikel jadi partikel toksis kemudian terjadi inflamasi pada paru-paru terjadi oxidative stress dan proteinase yang semuanya bisa diambat oleh antioksidan untuk mengurangi oxidative stress dan anti proteinase untuk mengembat proteinase ini merupakan mekanisme repairnya envisema ini penyebabnya polusi udara atau merokok terjadi inflamasi paru lokosit meningkat terjadi protein enzim proteolyptik kemudian nanti merusak alveoli ini jadi kayak rangkuman tadi yang saya jelaskan ini bedanya antara bronitis kronis dan envisema pada gejala bronitis kronis itu batuk kronis sebutumnya banyak pada envisema batuknya jarang dan sebutumnya sedikit karena beda tempatnya rusak tetapi sesak nafas berat badannya pada bronitis kronis ya malah berat badannya naik sedangkan pada envisema berat badannya turun dua-duanya karena riwayat merokok pada analisis gas darah yang jelas PCO2 naik sehingga terjadi asidosis pada bronitis kronis tetapi pada envisema normal-normal saja malah kadang senderung alkalosis walaupun kadang juga bisa terjadi asidosis infeksi broncus dia sering terjadi ispa kalau pada envisema enggak kegagalan respirasi itu berulang pada bronitis genis envisema jarang terjadi corpormunale atau gagal jantung akibat gangguan penafasan ini sering terjadi kalau pada envisema jarang uji fungsi varu FFV dan FVC turun volume residunya naik ini adalah normal sepirogram dan sepirogram tipikal pada pasien mel dan moderat COPD pada COPD itu selama satu detik terjadi masih dia FFV normal itu 80% perbandingan antara FFV1 dengan FFVC tetapi pada COPD dia berkisar 60% perbandingannya ini klasifikasi dari COPD dari mulai stage 0 sampai stage 4 dilihat dari gejala dan rasio FFV1 dengan FVC teman-teman bisa baca sendiri jadi PPOK itu meliputi bronidis kronis dan envisema untuk penatalatasa terapinya tujuan terapi memperbaik tujuan terapi telah pembaharan PPOK stabil memperbaikikan keadaan obstruksi saluran nafas mencegah dan mengatasi ekstrasi basi atau serangan akut menurunkan progifitas penyakit meningkatkan keadaan vitamin psikis dan mengurangi angka kematian itu untuk terapi pemeliharaannya untuk terapi ekstrasi basi akut memelihara fungsi pernafasan dan memperpanjang survival kemudian collaborative care ya envisema dan kronik kronik pertama pencegah terjadinya respiration infeksi makanya jangan sampai terjadi infeksi pernafasan monitor spirometri nutritional support atau perbaikan nutrisi dan jangan lupa kecukupan air minimal 3 liter perhari obatnya apa ya anti-inflammasi contohnya kortikosteroid bronhodilator ya bronhodilator bisa beta adrenergic atau gonis beta 2 ya misalnya proventir salbutamol salbutamol terbutalin metilsantin misalnya aminofilin dan teofilin antikolinergik misalnya ipatopropium atau nama merknya atrofen mukolitik ya untuk mengurangi mukus ya bisa ambroxol bisa acetylcysteine bromhexin juga bisa aspektoran misalnya gugg gliseril guaya kolat maupun guavenesin anti-histamin yang untuk batuk yang kering ya untuk edukasi untuk pasien dengan PPOK infisema dan bronitis kronik yang jelas adalah himba untuk stop merokok olahraga latihan pernafasan fisioterapi pada dada ya kemudian self-manage medication bisa menggunakan inhalasi yang rutin dan oksigen untuk terapi farmakologik yang pertama adalah antikolinergik inhalasi contohnya ipatopropium dan oksipetroimbromid ini juga relatif lebih aman ya kalau yang antikolinergik karena emang efek sampingnya dari beta 2 agonis itu ya ke jantung tapi kalau antikolinergik itu tidak ada efek samping ke jantung ya fisioterapi dosis secara cukup tinggi 2 semprot 4 sampai 6 per hari jika sulit digunakan bisa menggunakan nebulizer yang selanjutnya adalah beta 2 agonis atau simpatomimetic ya second line ya terbutalin salbutamol karena efek sampingnya kepada jantung ya menyebabkan taikardi beta 1 nya juga ikut terangsang kemudian kombinasi antikolinergik dan simpatomimetic ya biasanya dua-duanya ipatopropium plus salbutamol metil santen sekarang jarang dipakai ya karena banyak efek sampingnya metil santen contohnya aminofenin dan keogilin juga merupakan indeks terapi sempit jadi jarang dipakai juga tapi untuk pemeliharaan kadang masih dipakai mukolitik perlu ya untuk mengecerkan dahak terutama untuk brownie disklonis kortikoster jarang gunakan pada PPK jualnya dari wetasma atau FFV kurang dari 50% dan ekserbasi ulangan juga padang digunakan oksigen jelas untuk pasien hipoksemia CPC maupun PO2 turun sampai 55 ml lagi perlu diberikan oksigen antibiotik bila ada tanda infeksi karena bukan maintenance terapi vaksinasi untuk mencegah terjadi infeksi vaksin yang perlu diberikan vaksin penemokokus vaksin influenza atau vaksin corona memang kalau sudah ada itu juga bisa digunakan proteinase inhibitor digunakan pada pasien dengan defisiensi A81 antitripsin ini juga tidak masuk PCS di rumah sakit pun jarang digunakan contohnya prolastin bagaimana dengan pemberian antibiotika ini dari di piro antibiotika itu diberikan pada pasien jika terjadi ekserbasi akut dengan tiga gejala kardinal misalnya dipsium meningkat volume seputum meningkat dan seputumnya itu purulens atau hijau kekentalannya meningkat jadi ditandakan ada infeksi bakteri yang kedua adalah ekserbasi akut dengan dua gejala utama seputum purulen atau kekentalan dan konsistensi seputum itu sangat kental dan ekserbasi aku dengan ventilation mechanical atau alat bantu ventilasi mekanik kenapa ya karena rentan tertular karena alat bantu atau ventilator mekanik itu kan gantian bukan untuk satu orang ini beberapa karakteris pasien ekserbasi tanpa komplikasi patogen penyebab yang mungkin itu misalnya salmonella penemuan influenza termasuk koronavirus 4 kali ekserbasi tanpa tidak ada penyakit penyerta FFL lebih dari 50 terapi yang dikromendasikan misalnya makrolit acidromesin atau claritomisin bisa juga menggunakan cefalosporin generasi 2 ataupun 3 kalau tidak bisa menggunakan doxycycline yang selanjutnya ekserbasi komplek umur di atas 65 tahun atau 4 kali ekserbasi selama per tahun FFL kurang dari 5% tapi di atas 35 biasanya penyebabnya influenza atau bakteri penghasil beta-lactamase kalau ini bisa digunakan amoxicillin lafulanat yang memang merupakan ditambah dengan beta-lactamase inhibitor atau fluoropinolon misalnya levofluxacin gratifluxacin atau moksifluxacin Cipro sudah tidak direkomendasikan karena Cipro lebih karak urinari ekserbasi komplek dengan resiko infeksi bakteri Pairuginosa bisa penyebabnya bisa seperti di atas ditambah pneumonia aeruginosa maka antibiotik yang direkomendasikan bisa menggunakan fluoropinolon misalnya levomoxi maupun gati tetap dan terapi intravena diperlukan jika diperlukan misalnya untuk Cipro 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 ini algoritma terapi POK berdasarkan tingkat peparahannya biasanya dilihat dari stage 0 sampai 4 dilihat juga dari nilai FFV1 rasio FFV1 dengan FVC teman-teman bisa baca sendiri kalau stage 1 sampai stage 2 selain vaksinasi juga bisa ditambah bronchodilator aksi pendek kalau stage 2 bisa ditambahkan bronchodilator aksi panjang dan terapi rehabilitasi kalau stage 3 dan 4 bronchodilator aksi pendek aksi panjang maupun inhalasi kortikosteroid jika terjadi ekservasi berulang kalau stage terakhir bisa ditambahkan O2 atau dilakukan operasi kemudian ini alurnya bisa dibaca sendiri sama teman-teman lebih mudah yang tadi sebelumnya oke sampai situ saja nanti bisa didiskusikan di sekalsa atau di WA wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati